Kemudian masuk pertanyaan nomor 3 Pertanyaan nomor 3 bertanya Solat jamaah berdua dengan pacar atau tunangan Apakah boleh? Pacaran aja hukumnya asalnya itu tidak boleh Pacaran itu tidak boleh Nah sekarang pertanyaannya Solat berjamaah berduaan dengan tunangan Boleh apa enggak? Baik, kita buka sebuah rincian hadis Kita buka sebuah rincian dari hadis Yang mana hadis ini diriwati oleh Ahmad Yang bunyinya Dimana Rasulullah SAW bersabda Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah Nah buktikan keimanan itu kira-kira gitu ya Dan hari akhir Maka jangan sekali-kali berkholwah atau berduaan Dengan perempuan yang bukan mahrum Karena yang ketiga diantara mereka itu adalah syaiton Hadis riwayat Ahmad Kholwah disini berduaan yang diniatkan Dalam pandangan para ulama Kholwah ini dimaksudkan dengan berduaan yang diniatkan Memang tanpa adanya mahrum Nah itu kholwah artinya Artinya kalau kebetulan kok berduaan Nah itu tidak dimaknai dengan kholwah dalam pandangan fikih ini Dalam pandangan penjelasan para ulama ini Nah Maka dari hadis ini Para ulama kemudian membuat penjelasan Yang sangat jelas dan sangat tegas sekali Kalau kita buka dalam fikih-fikih Dalam kitab-kitab fikih gitu ya Di antaranya Imam Abu Ishaq al-Shayrozi yang terkenal Itu dalam kitabnya Al-Muhadzab Filfikih Imam al-Shafi'i Dalam hal ini beliau menegaskan Melalui hadis ini beliau berpendapat Artinya Artinya Dan dimakruhkan Seorang laki-laki Solat Dengan seorang perempuan Ajnabi Karena didasarkan Pada sabna nabi S.A.W. Yang sudah kita sebutkan tadi hadisnya Ya ini Janganlah sekali-kali Seorang laki-laki Berkholwah Atau Berduaan Dengan perempuan Karena yang ketiga diantara mereka Itu pasti syaitan Nah itu kata Imam Abu Ishaq al-Shayrozi Ini dalam kitab beliau Al-Muhadzab Lalu Dalam hal ini Beliau mengatakan Wayukrohu Dimakruhkan Berduaan saja Dalam momen-momen tertentu Dalam momen-momen umum Itu dimakruhkan Sengaja berduaan Mojo berduaan Itu dimakruhkan Kalau masih ada orang-orang umum Dalam hal ini Yang mungkin tidak melihat mereka Juga masih dimakruhkan Kata Imam Ashaq al-Shayrozi Nah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Dalam kitabnya Al-Majmu' Sharhul Muhadzab Yang dimaksud dengan Kemakruhan ini Adalah Makruh Karohyatut Tahrim Makruh yang memang Sudah mendekati Kepada Keharaman Jadi Makruhnya sudah makruh Dibenci Dan dibencinya itu Sudah mendekati Kepada Sudah nempel-nempel Sudah apa namanya Sudah Nyolek-nyolek Kepada keharaman Kalau dilanjutkan Sampai kepada Apa namanya Nafsu dan lain sebagainya Bahkan dilampiaskan Itu sudah menjadi Keharaman Maka Apalagi Solat Kata para ulama Yang berduaan Di tempat umum saja Itu menjadi makruh Maka solat juga Dimakruhkan Bahkan ada yang berpendapat Tidak boleh Tidak boleh Sok-soan Biasanya itu Yang cowok Kebetulan Bacaannya Bacaan Kurannya Baik Bacaan Kurannya Murotalnya Baik Kira-kira Kemudian Sok-soan Dia Untuk menunjukkan Kepada tunangannya Atau bahkan Mungkin kepada pacarnya Akhirnya dia Yang imamin Padahal Di sebelahnya Ada lagi Sudah ada Solat berjamaah Tapi dia Sok-soan Berdua Nah Ini dilarang Namun Sekalipun Ini dilarang Sekalipun Para ulama Melarangnya Dan Sebagian Dari Sebagian besar Para ulama Mengatakan Hukumnya Makruh Karoh Yaitu Tahrim Makruh Yang sudah Mendekati Kepada Keharaman Namun Kalau terjadi Maka Solatnya Tetap sah Solatnya Tetap sah Tapi Sifat di luar Solat itu Yang menjadikannya Makruh Karoh Yaitu Tahrim Barangkali ini Yang bisa kami jawab Dari pertanyaan Nomor 3 Semoga bisa menjawab Dan menjadi jawaban yang tepat Dan Wallahu'alam Biswab